Salam sang debaters Sorry ya saya tampil lagi nih ya Karena banyak kegelian yang saya lihat dari perdebatan saya dengan Nandar tadi ya Nah saya harap kalian pandai menyikapinya ya Kawan-kawan inilah dilema bagi mereka Mereka ingin mematakan isi Bible dengan membuat dasar dari Al-Quran Sinandar tadi berbicara dengan dasar dari Al-Quran Ayat 38 itu ya Tetapi pembuktiannya dari Bible Ya kawan-kawannya Betapa malang nasib Sinandar Bahkan dia melebihi Allah SWT dan Nabi Muhammad Di dalam hadis pun tidak pernah Al-adis mengatakan bahwa Nabi Isa menikah dan mempunyai anak namanya Justus Apalagi di dalam Al-Quran Tidak main-main kawan Itu sudah tingkatan Tuhan yang maha tahu Bisa di kalahkan Sinandar Bala-bala bili-bili bolo-bolo Saya gak tahu lagi harus bilang apa kawan Ya Cuman ya kita doakan agar Sinandar ini Waras Tadi saya lihat dia ada stres sekali di bawah tekanannya Sehingga dia membacakan ayat itu sampai suaranya lari Kesimpang 8 8 dia kan Sesitu itu wajahnya stres Dia gak bisa jawab apa Akhirnya apa yang dia lakukan Dia berbohong lagi Mengarang bebas Justus dia bilang masih 4 tahun Masih kecil Sudah diangkat untuk pemilihan Rasul Apa bisa anak 4 tahun diangkat pemilihan Rasul Tak bisa Dia mengatakan 4 tahun aja sudah asumsi Karena baik di dalam Bible pun tak ada ayatnya Apalagi dalam Al-Quran Kan demikian Ya Jadi kawan-kawan Itulah yang Terjadi hari ini Ya Dan Saya tadi sudah siap-siap Ingin mencari Saya sudah mencari Qiblat di mana ya Begitu dia bisa menemukan nama istri pertama Nabi Isa Nama istri kedua Nabi Isa Saya buktikan Karena di ayat itu katakan istri-istri Ya Dari hadis silahkan ambil Kan gak masalah Dari kitab-kitab Islam silahkan ambil Maka saya bilang Dari mana lagi saya harus menyuruh kau Untuk membuktikan itu Saya gak tahu lagi Justru saya yang kehilangan akal Al-Quran yang katanya Kitab suci paling sempurna Paling lengkap Hanya saya lagi yang percaya Ngeri tidak Dia tidak bisa menunjukkan dari Al-Quran Kemudian hadis Yang begitu banyaknya hadis Yang mana bukunya di rak-rak itu tersusun tapi Rapi disusun itu Tidak bisa juga Dia tunjukkan kawan Terus dari kitab lagi Saya sebagai orang Kristen Bagaimana lagi memerintah dia Surah-surah imam-imam Silahkan saya bilang Atau yang di standarisasi Yang disamakan Silahkan Tetap tidak bisa kawan Jadi untuk itu kawan Janganlah kita suka mengumbar-umbar Hal yang tidak pernah ikut Yang tidak pernah ada Itu keterlaluan namanya kawan Pak lihat Dia buatkan perlindungan apa Al-Quran dirubah-rubah Tapi yang dirubah itu Itu diambilnya untuk membenarkan Ya Isi Al-Quran Kan lucu Dia bilang sudah dirubah-rubah Ya kan Surah 13 ayat 38 Untuk membenarkan itu Yang dirubah tadi katanya itu Itu diambilnya Ya Kawan Perhatikan baik Yesus bertemu dengan Maria Magdal Umur berapa tahun Ya kan Bikinnya Itulah bukti pernikahan Tiga hari sebelum Yesus disalibkan Sudah Apa mungkin secepat itu Pernikahan Ya Dan itu dilakukan Di tempat orang kusta Baca itu baik-baik Baik dimatih semua pun Diwanis itu Sudah Setelah itu Tiga hari Tiga malam Yesus dalam perut bumi Baru adalah hari Kenam Sesudah itu Empat puluh hari Yesus menunjukkan wajah Kepada murid-murid Sudah Empat puluh enam hari Ya Pas hari Pentecostal Tiba-tiba katanya Yesus sudah berumur Empat tahun Dan bisa Untuk pemilihan Rasul Mana bisa Begitu Kapan Dan Buktinya Yesus kalah Kalau memang Gara-gara Wah ini Anak Yesus ini Harus Tinggal Sebelas Bukan Dikatakan Mengenai Urutan Jadi Kalau diganti Dua Matthias Dengan Justus Jadi Tiga belas Murid Yesus Lagi ya Aneh kan Umur empat tahun Terus umur Berapa tahun Dia ikut dari Sama Rasul Paulus Umur berapa Si Rasul Paulus Wafat Ya kan Aneh kan Untuk menjadi Imam Atau ikut Pelayanan Atau ikut Dengan Rasul-rasul Umurnya berapa Seperti Yesus Tiga puluh tahun Murid-murid juga Tiga puluh tahunan Buat Rasul Paulus Saat itu Sudah Tiga puluh Tiga tahun Samarini Yesus Kita anggap Tambah Tiga puluh Tahun Berarti 65 tahun Umur Rasul Paulus Jadi Sinander Tidak Bisa Berhitung Ya Katanya Kapan Yesus Mafia Menggauli Maria Magdalene Tidak Bisa juga Dia jelaskan Karena Pista Pernikahan Sampai Malam Ya Kalau Pernikahan Dan Esok Harinya Yesus Sudah Berangkat Dengan Murid-murid Dan Hari Berikutnya Yesus Sudah Ditangkap Memang Ada Maria Magdalene Tapi Langsung Ditangkap Yesus Kan habis Makan Orang Ternyik Ke Zaidun Dan Ditangkap Tidak Ada Berhenti Ya Dan Lihat Tadi Betapa Paniknya Sinandar Saya Geli Sekali Dia Ketika Bacakan Ayat Daripada Bible Itu Dalam Bahasa Ibrani Entah Apa Yang Dia Baca Jadi Kawan-kawan Sinandar Memang Ada Indikasi Penyakit Jiwa Kejiwa Dia Rusak Semua Yang Dibilang Asumsi Tapi Dia Merasa Itu Fakta Rusak Jiwanya Kawan Dia Bilang Justus Itu Umur Empat Tahun Dari Mana Ayat Satupun Tak Ada Menyebutkan Umur Empat Tahun Umur Empat Tahun Yang Semua Hanya Asumsi Tetapi Dengan Santai Dia Bilang Oh Itu Fakta Fakta Dari Mana Saya Tidak Tahu Apalagi Dia Mengatakan Dalam Al-Quran Jelas Tidak Ada Al-Sumat Dalam Ini Mengatakan Isa Itu Menikah Bahkan Isa Sendiri Mengatakan Sejak Aku Lahir Berdewasa Mati Dan Bangkit Itulah Kehidupan Dia Yang Paling Penting Sehingga Tidak Ada Pernikahan Mau Pada Bagian Mana Nabi Isa Menikah Saya Tidak Ngerti Ya Aneh Kawan Kawan Tapi Itulah Yang Kita Lihat Berani Dia Mengatakan Silahkan Ambil Dari Hadis Nabi Muhammad Pun Menikah Dan Menikah Maka Katanya Yesus Menikah Sama Mariam Bagdalene Oke Itu istri Pertama Terus Istri Kedua Kapan Dinikahi Nandar Sudah Tidak Waras Kawan Ingin Membuktikan Surah 13 Ayat 38 Dia Merujuk Kepada Bibel Jelas Di Surah 13 Ayat Ayat 38 Dikatakan Istri Istri Artinya Lebih Dari Satu Istri Kalau Kita Ikuti Kemawan Sinander Yang Sudah Stres Oke Pernikahan Pertama Dengan Maria Magdalene Pernikahan Kedua Dengan Siapa Dan Kapan Orang Yang Sudah Naik Ke Sorga Hanya 46 Hari Di Bumi Terus Naik Ke Sorga Kapan Menikah Ya Kawan Inilah Yang Tak Pernah Terhitungkan Sinander Dan Tadi Sudah Saya Bilang Maka Dia Jawab Ya Tidak Harus Semua Ditulis Begini Untuk Istri Kedua Nanti Tidak Usah Saya Jelaskan Dulu Itu Penjelasannya Lain Ya Kawan Kawannya Oke Ini Hanya 10 Menit Nanti Malam Kita Jumpa Jam Setengah Lapan Dan Satu Pengumuman Kawan Kawan Bahwa Saya Sudah Membuat Sebuah Sebuah Fasilitas Diberikan Youtube Untuk Fasilitas Berbayar Ijinkan Saya Menerima Berkat Daripada Kalian Masih 75% Mungkin Nanti 100% Ada Video-video Tertentu Yang saya Buat Berbayar Perbulannya 20.000 Yang Satu Lagi 100.000 Udah Dua itu Pilihannya 20.000 Itu Kalian Bisa Menonton Semua Video Kecuali Live Yang 100.000 Itu Bisa Nonton Live Tetapi Nanti Semua Kan Di Tangan Saya Nggak Harus Semua Berbayar Kalau Saya Buat Dia Tidak Berbayar Bisa Juga Disettingkan Publik Ya Kauan-kauannya Kalian Diberkati Untuk Memberkati Demikian Juga Saya Saya Diberkati Untuk Memberkati Lingkungan Saya Bagi Yang Memenuduh Saya Sudah Mulai Mencari Makan Dari Dulu Yang Sudah Saya Katakan Saya Mencari Makan Di Youtube Ini Karena Kondisi Saat Ini Saya Seperti Itu Tak Punya Kerjaan Live Ya Dan Berbayar Itu Fasilitas Yang Diberikan Youtube Dan Tidak Semua Saya Buat Berbayar Hanya Beberapa Video Kawan Ya Jadi Yang Tidak Berbayar Ya Bisa Menonton Ya Dan Mulai Besok Itu Sudah Ada Satu Video Yang Sudah Saya Buat Judulnya Rahsia Atau Siapakah Allah Yang Disembah Muhammad Kacih Eh Tuhan Yang Muhammad Kacih Itu Kan Dibukakannya Artinya Dibukakannya Rahsia Itu Dan Mungkin Kedepannya Mualak Mungkin Akan Meniru Langkah Ini Tunggu 30.000 Subscriber Dan Mungkin Kami Nanti Berdebat Berbayar Pula Kepada Graham Wallab Sesudah Itu Kami Menyiarkannya Kalian Menonton Di tempat Saya Atau Di Graham Wallab Ya Berbayar Begitu Kira-kira Kauan-kauan Izinkan Kawan 20.000 Sebulan Dan Kalau Ikut Live-live Semuanya Hanya 100.000 Ya Kalau Kalian Bilang Jadi Miskin Kelenggara-gara itu Kan ada Video yang Tidak Berbayar Ya Kauan-kauan Oke Kauan-kauan Sekian dan Terima kasih Salam Sang Debater Mudah-mudahan Nanti kita bisa Jumpa Jam Setengah Lapan Asal Kerongkongan Tidak Beruliah Ini tadi Saya tahan Tahan Untuk Tidak Berteriak Oke Selamat Sore Dan Sampai Jumpa Galen Terima Sampai Terima kasih.